Pasti udah denger ya cerita pria yang berusia 26 tahun yang belum lama ini baru aja meninggal karena kena obesitas. Coba kita bahas riwayat medisnya ya. Akibat obesitas yang dia alaminya pria ini udah kondisinya tuh udah turun terus udah jelek pada saat dia masuk rumah sakit akibat ada infeksi di kaki dan di paru-parunya. Nah selain itu juga dia ada masalah medis terkait seperti jantung dan paru-parunya juga. Ada sesak napas juga yang makin berat jadi sampai perlu pasang ventilator. Nah sebenernya jarang disosialisasikan banget ya kalau misalnya efek yang ditimbulkan dari obesitas ini ternyata bisa sampai sejauh ini. Karena itu nonton yuk sampai videonya selesai supaya jelas obesitas itu segawat apa. Nah kegemukan atau obesitas ini adalah suatu kondisi medis yang kompleks. Ini ditandai adanya penumpukan lemak di tubuh yang berlebihan. Meskipun peningkatan berat badan ini bisa terjadi karena ada kombinasi dari faktor genetik, mungkin lingkungan, mungkin juga gaya hidup. Tapi kalau berat badan ini sampai 300 kilo ini udah pasti terjadi ketidakseimbangan jangka panjang antara asupan kalori dan energi yang dikeluarkan. Nah ketika kita mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka energi yang kelebihan ini akan disimpan sebagai bentuk lemak, cadangan energi. Nah seiring dengan waktu hal ini bisa menyebabkan penambahan berat badan dan akhirnya jadilah obesitas. Nah sayangnya obesitas ini bukan hanya masalah penampilan. Obesitas ini juga terkait dengan banyak penyakit kronis. Bahkan penelitian yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine dan juga Journal of American Medical Association menunjukkan hubungan yang kuat antara obesitas dan penyakit kronis. Yang pertama dia berhubungan dengan diabetes tipe 2. Jadi kelebihan berat badan dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuhnya itu menjadi kurang responsif terhadap insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Yang kedua berhubungan dengan penyakit kardiofaskular. Obesitas ini meningkatkan resiko kondisi seperti tekanan darahnya jadi naik, lalu bisa jadi ada penyakit jantung, bahkan bisa sampai stroke. Lalu juga berhubungan dengan beberapa jenis kanker. Ternyata obesitas ini berkaitan dengan peningkatan resiko untuk kanker payudara, kanker usus besar, dan juga kanker ginjal. Bahkan dia juga bisa sampai bermasalah ke pernapasan. Karena kelebihan berat badan itu, dia bisa memberikan tekanan ekstra pada sistem pernapasan, menyebabkan kondisi seperti yang namanya sleep apno, atau berhenti napas pada saat tidur, dan juga bisa sampai terjadi asma. Nah penting untuk dicatat bahwa obesitas ini adalah suatu masalah yang kompleks banget yang tadi saya bilang. Ini dipengaruhi berbagai faktor termasuk genetiknya mungkin dia gampang gemuk, mungkin dari gaya hidupnya senang minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, kurang olahraga, tidurnya pun tidak cukup, bahkan sampai ke faktor sosioekonomi. Nah tapi dengan pola makan yang seimbang, dengan berolahraga secara teratur, dan juga menjaga berat badan yang sehat, itu dapat secara signifikan akan mengurangi resiko penyakit kronis yang berkaitan dengan obesitas. Nah buat kita nih yang orang Asia, klasifikasi untuk indeks masa tubuh kita itu untuk obesitas itu sedikit lebih rendah daripada orang-orang bule. Nah menurut WHO, World Health Organization, batas dari indeks masa tubuh untuk obesitas pada orang Asia adalah kalau 25 itu dianggap sebagai kelebihan berat badan. Tapi kalau udah di atas 30 itu udah termasuk obesitas. Nah balik lagi nih ke ceritanya si Fajri. Akhirnya akibat dari infeksi kaki dan paru-parunya yang udah makin berat, akhirnya si Fajri ini sampai kena namanya shock sepsis. Nah apalagi nih shock sepsis? Ketika sebuah luka itu terinfeksi, ataupun ada infeksi di organ lainnya, dalam kasus ini infeksi paru-paru, nah bakteri ini dia bisa berkembang biak dan menyebabkan respon peradangan dalam tubuh. Nah kalau infeksi ini berkembang tanpa pengobatan, dan udah kena ke seluruh organ tubuhnya, hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa, namanya sepsis. Kalau sepsis ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan semakin banyak organ tubuh kita yang rusak. Dan pada akhirnya akan terjadi shock sepsis. Tandanya detak jantung dan pernapasannya itu menjadi lebih cepat. Setelah itu tekanan darahnya turun, mulai berubah kesadaran. Lalu juga urinnya atau produksi urinnya jadi menurun. Kulitnya diraba dingin atau jadi lembab. Sampai bisa terjadi kegagalan organ. Nah mungkin yang kita tahu selama ini obesitas itu hanya sebetah seberat badan yang naik aja, kegendutan. Tubuh jadi menggendut, tapi lewat kejadian ini tuh kita yang sangat disayangkan, yang harus dijalani oleh si Fajr ini mengajarkan kepada kita kalau efek dari obesitas itu tuh ternyata bisa sampai fatal, sampai berujung kepada kematian. Jadi mulai sekarang ayo perhatikan asupan makanan kita. Boleh makan makanan yang manis atau all you can eat sekali-sekali, tapi jangan sampai kebablasannya. Kalau video ini berguna, tolong share dan tag ke teman-teman semua. Terima kasih.